Sebanyak 1.412 jemaah calon haji kloter pertama hingga 4 telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada Jumat pagi melalui Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Para jemaah ini berasal dari Banjar Negara, Purbalingga, Cilacap, serta Banyumas, Jawa Tengah. Keberangkatan para jemaah dilepas langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam sambutannya, Gubernur berpesan kepada seluruh jemaah calon haji agar selalu menjaga kesehatan saat berada di Tanah Suci. Para jemaah juga diminta selalu memperhatikan buku pedoman tentang ibadah haji. Kepala Subagian Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Badru Salam menyampaikan, ada satu jemaah calon haji kloter satu asal Banjar Negara yang tidak bisa berangkat tahun ini karena sakit, sehingga jemaah tersebut akan diberangkatkan pada tahun depan. Untuk kontor satu, ini ada jemaah satu yang sakit, tapi sakit di daerah. Dan Panitia sudah menyatakan untuk mundur. Untuk berdekat di tahun 2018, ini harapannya adalah nanti sakitnya sebu, jika bisa berdekat di tahun berikutnya. Sertian Eko Wahyudi, MTA TV